Hi Ho guys berjumpa lagi bersama gua supporter Indra kita akan bahas telah sportress lagi oke kita bahas sedikit nih guys jadi buat pertanyaan beberapa hari yang lalu ya dan juga gua sebenarnya mau bertanya pada kalian juga nih untuk game update-an kali ini gimana untuk update-annya terbarukan 13 ya dan juga ada banyak banget tuh fitur-fiturnya gue kebegabisan jelasin dan yang paling penting yaitu adalah listrik buat kalian yang baru aja join untuk listrik kalian pasti ada untuk bagian sini ya ini adalah eventnya dan nanti ada misi harian ataupun misi pencapaian jika tidak ada misi pencapaiannya kalian bisa cek ke bagian profil lalu ke bagian pencapaian ini kalian bisa untuk lihatin satu persatu dan dapetin hadiah chestnya juga di bagian situ ada lagi nih guys dimana untuk listrik sendiri kalian harus mesarin yang bernama ruang kapasitor ruang kapasitor ini banyak banget jadi ada empat kayaknya kalau nggak salah dan kalian tingkatin aja untuk bagian sini nanti listrik kalian akan bertambah selebihnya kalian bisa untuk beli dan juga selesaikan dulu untuk misi daily ataupun misi pencapaian pertama kali ya nanti akan ada untuk kita membelinya kita bisa cek ke bagian sini nanti akan ada di bagian fasilitasnya juga nih guys lalu yang gue tanyain nih guys buat kalian semua em gua kan ada di bagian season ketiga nih dalam jalan hagemoninya pun udah berakhir kira-kira kapan sih sebetulnya untuk season keempat itu season keempat ataupun up disini gue mengaktifkan season ketiga sih guys sebetulnya disini kan masih rekrutan season ketiga tapi kenapa belum tersedia dan itu mulai kapan sih season ketiga kok beda banget daripada season kedua kemarin ya season kedua itu kalau udah wahyu kiamat berakhir dan jadwalnya udah selesai udah kelar tuh nah di season ketiga ini kenapa belum ya apa gara-gara menunggu dari Mergen server yang baru untuk gabung ke bagian sini dan mereka belum selesai jadi kita harus menunggu mereka udah selesai lalu kita berkumpul menjadi satu seperti itukah atau memang lagi setak gitu loh guys untuk masuk ke season ketiga ini di server 220 kira-kira pendapat kalian apa ini gue juga penasaran banget tuh bagian situ guys sebetulnya Hai lalu di bagian sini gua ada CP nya 8,8 juta ya dan kemarin pas saat hadiah dari jalan hagemoni ini hadiah musim ya ini dia musim dari dominasi atau eksplorasi gue lupa gue mendapatkan hadiah seperti ini guys dimana untuk kita top up ya ini diskon Rp44.000 dan ini permanen gue Kak bisa gunain kapanpun gue mau dikurangi Rp44.000 saat harga item lebih tinggi dari harga tersebut kita bisa cek klik salah satunya yaitu adalah ke bagian pembelian aja ya super cat ini kita klik dulu lalu ke bagian kepala koki nih kita Sompama klik ke pergi ke top up kita disuruh beli pedias nah disini harganya 159.000 kita bisa untuk klik harganya akan menjadi 109.000 rupiah dari diskon yang gue dapat yaitu Rp44.000 enak banget kalau kita bisa punya yang perak ataupun yang ini yang emas wadidaw otomatis harganya lebih fantastis ya kalau yang diskon ini kita bisa beli am siapa itu namanya yang bisa gabungin nih loh ruangra hero lalu ke bagian potret wajar hero yaitu person Nah kalau kita beli person ini kita kan harus beli 309 kalau kita dapat yang perlu tadi enak banget kan cuma modal Rp100.000 doang dari dapatan hadiah diskon namun gue dapetin ya saat selesai Eden ya dan syaratnya adalah setidaknya nih setidaknya kalian ikutin kuil yang aktif tinggi hingga mencapai Eden kalian follow apa aja saat mulai pengambilan Eden lalu deh kalian ikut-ikutan sampai kalian dapat hadiah yang lebih fantastis why not kalau kalian mau top-up untuk game ini jika tidak ya enggak masalah karena juga buat santui santui aja buat kita player-player yang bermain game last fortress ya secara pribadi tapi gua main santui guys enggak terlalu muluk-muluk enggak terlalu terus-terusan bahkan bisa dikatakan gue open cuma 30 menitan lah enggak sampai berjam-jam gitu beda kayak live streaming ya karena kalau ke gue main pribadi itu enggak se-fantastis yang kita lihat sepertinya gue enggak selalu perang setiap tembari gitu karena apa ide itemnya ini percepatan pun gua juga terbatas enggak kayak pay to win ya yang full up top-up tapi secara pribadi gue kagak guys jadi ya kayak gitu main jah tadi siapa itu jadi aa temen gua sih cewek yang foto profilnya cewek itu tadi guys Hai tembari itu disini kayak ya gua mau cek lagi nih ada settingan nih guys gimana ini dari one big daddy Neko Oke lubang kemarin ada yang minta di review guys yaitu Smith ya mantep bro YouTube nya ini dia nih 21 juta untuk CP nya dia guys dia ada di mcu seal ini kita lihat dia ada di server 125 dah old banget ya CP nya untuk wilnya itu 1,6 miliar gila-gilaan server 125 Indonesia itu modenya di bagian wilnya lalu ada juga di kemarin ini tuh kita lihatin satu persatu ya tanya jawab Bang akunnya bener dijual Iya Bang Oh iya Bang Hai wa aja Bang ini ya kalau ada dari Lux ini NST aku enggak pernah denger tuh NST itu mana ya Neos Square ini dari server 366 Oh makanya jauh banget twin Jojo 167 juta ini masih baru nih kayaknya masih ya mungkin server am season 1 lah season 1 lalu ada lagi di sini kita lihat buah nomor WA nya berapa Bang terima kasih ya serba 139 287 3312 nih ada lagi di sini Lux tolong sarannya Bang kalau begini bagus nggak ya atau buat faksi seragam gue aku bales video aja nanti upload kita lihat formasinya yaitu ada Irma Harman Laurel Jesse Kelly Laurel itu kalau nggak salah dia area area lalu Jesse itu si healer penyembuhan kalau Irma kan dan Harman dia double tank ya jadi dia dia mempunyai tiga vaksi plus dua vaksi tiga vaksi putra alam liar plus dua vaksi pemantau nah di bagian Kelly ini udah bintang tiga semuanya mereka udah keren-keren banget anjir nih jos banget nih aku nak akunnya keren dapetin Kelly itu epic lho susah dapetin Laurel itu juga susah apalagi dapetin ini Harman ini susah banget dan ini meskulih itemnya lalu juga ada kiamat dan juga ada tembok besi tembok besi serta dari perkeren ini udah mantul udah bagus banget tinggal ngaktifin untuk upgrade in 5555 level 20 level 20 itu bakalan gigi habis ada lagi nanti tapi tadi apa yang kedua eh oke yang kedua ini ada sharenya dari Roland Roland itu pemantau Natsumi pemantau Marlene itu adalah putra alam liar udah jadi tiga pemantau plus dua putra alam liar untuk basically dari tier yang dia punyain udah full komplit ya dengan tankernya yaitu Roland lalu Natsumi sebagai destruktif ataupun tim supportnya tapi dia bukan healer guys bukan healer kalau Marlene itu dia serangan area juga Shansen itu menyerang basically mulai dari DPS musuh biasanya dia nyerangnya depan dulu kalau nggak depan ya darah paling sedikit sih kalau kinugawa dia area dengan tiga orang sudutnya dengan menggunakan tembok besi dan juga Ripper serta badai sih sebetulnya kalau badai yang ke gua rekomendasikan di Marlene untuk ripernya itu Shansen dan juga kinugawa lalu untuk Natsumi itu dia bisa untuk tembok besi ataupun di bagiannya dia bisa menggunakan pulih namun kalau Natsumi sendiri jika di posisi yang seperti ini dia ada di bagian depan di sampingnya Roland Roland itu nomor satu yang paling depan dia juga tembok besi Natsumi juga tembok besi di bagian depan karena dia juga support tim supportnya gitu kita lihat dulu untuk bagian sini kastil bener kastil juga boleh kastil atau tembok besi juga sama guys karena DM Reduction dan juga dia mempertahankan kekuatan namun lebih alangkah baiknya kalau udah masuk ke season kedua tetap tembok besi karena dia udah masuk ke bagian setnya itu ke divine dan ini Marni nya badai Oke karena serangan area dan Ripper dan juga Ripper bagian kinugawa serangannya battle ultimate nya itu sangat sakit banget loh gue akuin terlihat lagi nih guys ada lagi di sini ada Indonesia bersatu amini gue serang si dia dia ini Mama Chaujibai nggak tahu mengenapakan gitu Halo if you attacker once again I will come after you have a nice day nice day to you nice day to you ini siapa ini gue nyerang buano ini cp-nya 513 juta fortressnya level 25 jadi kalau fortressnya level 25 dia udah aktif Hero prajuritnya level 8 ya level 8 ada lagi do ini Halo Bang gue suka nonton YouTube lo review akun gua Bang Oh ini minta di review guys way dan kali ini paling tinggi di sendiri ya yang gue review untuk kali ini 25 juta guys ada di server 179 tenang kita enggak akan ketemu kita enggak akan ketemu tempuk sama dia jadi kita aman santui kalau dia ada di server 220 udah dibabat habis sama dia sendirian nih bisa jadi tuh dia juga punya pelangkat ini tuh dapetnya bordernya gimana gue nggak ngerti lalu disini untuk cp-nya totalitasnya ada 1,7 miliar 1,7 miliar 1,7 miliar bener ya ini RTK yang sebagai AB servernya ini margin servernya 164 171 173 176 hingga 182 jauh-jauh banget ternyata guys udah Wow anggota yang dia milikin 25 juta stabil ke 25 juta aja ya mayoritas ya adalah yang tinggi pastinya namun enggak di bagian posisi ini biasanya dia menutup diri enggak mau ikut-ikutan posisi-posisi yang untuk meninggalkan jejak agar tidak ketahuan ya seperti itulah para Sultan kalau udah di atas sawan anjay ada crimson nih Wow salam kenal Bang Bang lineup kayak gini bagus ya kita akan lihat terlebih dahulu untuk line up nya mereka itu lebih tinggi dari gua lu sebetulnya guys menurut gua itu udah keren-keren banget dan mereka udah merekomendasikan dengan sebuah video yang dimana gua review dan mereka juga dia mereka itu udah share-share buat kalian semua sebetulnya guys Apakah baik untuk kalian pribadi atau program seperti itu Harman dan Irman Kinogawa Jesse empat faksi yang udah aktif dari putra alam liar menambahkan battlefield serangan 20% kalau enggak salah ya kalau enggak salah 20% atau 15% untuk attack dan juga divanya lalu ada Rebecca untuk one shoot one kill Wow satu serangan tembak ini ada di bagian sini ini dimana untuk dia menggunakan badai disini ada juga report yesinnya kastil ak kalau bisa ganti pulih jika dia udah memasuki season kedua lalu disini masih kastil dan juga kastil juga kalau bisa ada season kedua ya masuk aja ke bagian tebak besi namun untuk season satu emang dipastikan itu guys amg gue lihat disini ada Oke duduk cek on aliansi chat now they want you nih level dia udah pensi kah kita lihat Oh belum pensi masih enam juta ya cp-nya nggak tahu juga kenapa udah nggak masalah ya dan kita lihat Oh ternyata muda 15 menit guys gue chattingan sama kalian ngobrol-ngobrol tentang last fortress ini jadi mungkin kita udahin dulu sampai detik kini juga next day kita akan kecoba untuk komenin am dan juga bahas-bahas dari saran-saran kalian masukkan masukkan kalian dan juga tanya jawab tentang game last fortress ini ya guys jangan lupa bahagia see you next time salam profit and bye 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 bye